Halo kawan murid, sel-sel yang normal dalam tubuh kita masing-masing memiliki fungsi tertentu untuk menopang kelangsungan hidup kita. Tapi gimana nih kalau ada sel kanker atau sel yang terinfeksi yang bisa menimbulkan kerusakan pada sel, jaringan, atau organ lain pada tubuh dan menimbulkan gangguan kesehatan yang serius pada tubuh. Pada video ini kita akan membahas imunitas spesifik tentang bagaimana respon imunitas seluler. Masih ingat gak di video sebelumnya ada istilah respon imun yang diperantarai sel? Nah di video kali ini kita akan ganti istilah itu dengan respon imunitas seluler ya. Terus masih ingat juga gak sel imun apa sih yang berkontribusi pada sistem imunitas seluler itu? Ya betul sel T. Sebelum sel T beraksi ia harus diaktifin dulu sama sel-sel imunitas lainnya. Secara sederhana gini nih cara aktifasinya. Sel penyaji antigen atau antigen presentation cell yang disingkat APC berupa sel dendritik, makrofagd, atau sel B yang sedang berpatroli akan pergi ke jaringan lymphoid setelah ia berhasil menangkap antigen. Terus setelah antigennya ditelan dan dihancurkan, sel penyaji antigen munculin fragmen antigen atau epitope. Fragmen itu akan dipegang oleh molekul MHC kelas 2 milik sel penyaji antigen yang dimunculkan di permukaan selnya. Kemudian reseptor sel T atau T-sel reseptor yang disingkat TCR di permukaan sel T penolong berikatan dengan epitope. Pada saat itu, protein CD4 di permukaan sel T penolong berikatan dengan molekul MHC kelas 2 untuk membantu agar sel T penolong dan sel penyaji antigen tetap bergabung. Interaksi ini menyebabkan sel penyaji antigen mensekresikan sinyal sitokin yang disebut interleukin 1 yang mengaktifkan sel T penolong. Terus sel T penolong yang sudah aktif dan memperbanyak diri bakal mensekresikan sitokin lain atau interleukin 2 untuk mengaktifkan sel B dan sel T sitotoksi. Sekarang yuk kita fokus ke sel T sitotoksi. Sel T sitotoksi yang sudah aktif bisa menyerang dan menghancurkan sel tubuh yang kena kanker dan sel tubuh yang terinfeksi virus atau patogen intraselular lainnya dan jaringan asing sehingga ia disebut juga killer T-sel. Gini nih caranya. Sel T sitotoksi akan berikatan dengan MHC kelas 1 yang memegang epitope antigen pada sel target. Protein CD8 berikatan dengan MHC kelas 1 sel sitotoksi sehingga menimbulkan interaksi antara sel target dengan sel T sitotoksi. Abis itu sel T sitotoksi melepaskan molekul perforin yang membentuk pori-pori di dalam membran sel target dan granzine yang bisa memecah protein sel target. Granzine masuk secara endositosis ke dalam sel target dan mengawali apoptosis atau kematian sel terprogram untuk membuang sel yang tidak diperlukan oleh tubuh yang akhirnya menimbulkan kematian sel target. Setelah itu sel T sitotoksi terlepas dan bergerak untuk menghancurkan sel lain yang terinfeksi oleh patogen yang sama. Nah bagaimana? Sekarang udah tau kan bagaimana mekanisme kerja sel T dalam membasmi sel tubuh terinfeksi termasuk sel kanker? Demikianlah penjelasan mengenai respon imunitas seluler. Selanjutnya saya punya tantangan nih buat kamu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketika virus corona masuk dan menginfeksi sel, antigen virus akan dipresentasikan APC yang menunjukkan molekul A dan menstimulasi respon sel T sitotoksi dengan menunjukkan reseptor B. Yang akhirnya dapat menstimulasi respon imunitas dalam tubuh termasuk imunitas seluler. Nah menurut pendapatmu apakah molekul A dan reseptor B tersebut? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai imunitas humoral yang membahas jenis-jenis antibodi atau imunoglobin dan respon imunitas humoral. Selamat belajar dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Biologi Aja dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website Sekolahmu dan download aplikasinya. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya.